Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Sejumlah dokter hewan di Ponrogo, Kewalahan menangani sapi karena jumlah sapi yang terjangkit, penyakit mulut dan kuku terus bertambah. Selain itu, dokter hewan juga mengeluhkan kosongnya stok obat hingga memaksa dokter membeli dari supplier. Sejak satu bulan lalu, sejumlah dokter hewan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau dispertahankan kaum vaten Ponrogo, Kewalahan menangani banyaknya sapi ternak warga yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Tidak jarang, mantri hewan atau para medis veteriner harus bekerja ekstra hingga larut malam demi bisa mengecek, mengubati, hingga menyuntik sapi ternak warga yang terindikasi terjangkit PMK. Salah satunya yang dialami Didik Royudin, para medis veteriner wilayah Kecamatan Ponrogo dan Kecamatan Soekrojo saat ditemui selasa siang. Setiap hari, ia harus mendatangi satu persatu peternak yang melaporkan jika sapi miliknya terjangkit PMK. Bahkan pekerjaan ini dilakukan sejak pagi hingga larut malam sebab dalam sehari, jumlah penambahan sapi yang terjangkit di dua kecamatan ini bisa mencapai 40 ekor. Sementara itu, peternak sapi sendiri memang sangat mengharapkan kedatangan petugas dari Dinas Terkait untuk segera melakukan pengobatan terhadap sapi yang terkena PMK. Mereka khawatir jika tidak segera ditangani, sapi mati dan menyebabkan peternak merugi. Tidak hanya kewalahan menangani sapi yang terjangkit PMK, petugas juga sudah kehabisan stok obat. Akibatnya, mereka kini terpaksa membeli secara mandiri ke supplier obat dengan harga yang jauh lebih mahal. Banyak laporan yang ke kita sehari bisa 30, 35, bahkan kemarin 40 ekor yang sakit. Kita kesulitan tenaga, kita berangkat jam 7, pulang sudah ada mahir, belum selesai, masih menyisakan pasien. Ini memang kewalahan Pak ya? Kewalahan. Ini selain kewalahan, kabarnya juga sempat kehabisan stok obat Pak. Obat di mana-mana habis, karena kayaknya kabupaten lain juga sama seperti kita. Cari obat di mana-mana nggak nemu. Petugas medit sewan juga mengimbau kepada peternak agar tidak panik ketika ternak terjangkit PMK. Sebab PMK bisa disembuhkan dalam waktu 14 hingga 21 hari asal diobati. Termasuk rajin membersihkan kandang, serta memberikan jamu herbal untuk sapi agar daya tahan sapi meningkat. Ega, Patria, GTV, Pondrogo.